Bapak Ibu, ni'mat terbesar diantara ni'mat-ni'mat Allah Ibu dibagi dua Mohon diingat, ni'mat dari Allah itu ada dua macam Ni'mat pertama, daf uddlar Ni'mat kedua, jalbun nafa Ni'mat pertama, dilindunginya dari bahaya Ini ni'mat Bapak Ibu Misalnya, kita diberi kesehatan, dilindungi dari penyakit Ni'mat Ada orang dari segi harta banyak, tapi penyakit banyak Nah, makanya kalau kita dilindungi dari penyakit, ni'mat Dilindungi dari bahaya, ni'mat Dilindungi dari ancaman, ni'mat Seperti Quraysh, dilindungi dari ancaman kaum gajah, ni'mat Maka ketika kaum gajah bernafsu untuk menghancurkan kota Mekah Allah hancurkan mereka sebelumnya, ini ni'mat Jadi, ni'mat itu ada dua macam Pertama, daf uddlar Ni'mat diselamatkannya dari bahaya Misalnya, kita musafir Kendaraan kita aman, tidak meletus bannya Ni'mat sampai ketujuan Ni'mat, makanya bersyukurlah kepada Allah Sebentar, kita naik pesawat Pesawat sampai ketujuan dengan aman Ni'mat dari Allah Sebentar, ada orang yang pesawatnya jatuh Makanya, jangan kemudian kita lupa kepada Allah Begitu selamat, lupa kepada Allah Sebentar, jangan-jangan begitu Ini satu ni'mat yang pertama Yaitu, daf uddlar Ni'mat yang kedua, jalbun nafak Yaitu, kita mendapatkan manfaat Misalnya, rezeki kita dimudahkan Ni'mat Dimudahkan mencari ilmu Ni'mat Ini yang banyak, manfaat Mendapatkan manfaat Kita diberi keluarga yang soleh dan solehah Ni'mat dari Allah Diberi anak yang menyenangkan hati Ni'mat dari Allah Diberi harta yang halal Ni'mat dari Allah Ini semua ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang banyak yang manfaat Jadi, daf uddlar Merindui dari bahaya Yang kedua, jalbun nafak Yaitu, mendapatkan manfaat Ini semuanya adalah ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, sekarang pertanyaannya Quraish ini dapat ni'mat dari Allah Apa ni'matnya? Pertama, daf uddlar Dilindungi dari bahaya Sehingga kaum gajah Allah hancurkan Sebelum mereka menghancurkan Mekah Yang kedua, adalah Jalbun nafak Apa itu? Ni'mat manfaat apa? Mereka hidup di sekitar Ka'bah Sehingga mereka dapat kunjungi Dari berbagai wilayah Orang-orang berdatangan melihat kota Mekah Ini ni'mat menjadi tetangga Ka'bah Mendapatkan manfaat besar Sekalipun di kota Mekah, Bapak Ibu Tidak ada satupun pohon-pohonan Tapi Bapak Ibu silahkan cari Seseluruh macam buah-buahan Ada di situ Dari mana? Karena mereka bertetangga dengan Ka'bah Ini jalbun nafak Ini datangnya manfaat Juga Mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberi kekuatan fisik Sehingga mereka mudah melancong Pindah dari tempat ke tempat Sekalipun jauh Tidak merasal Allah Ini ni'mat Ada orang Itu hanya untuk datang Dari rumah ke majlis taklim Sudah kecapean Sudah tidak kuat Makanya kita kalau dimudahkan oleh Allah Datang ke majlis taklim Ini ni'mat dari Allah sementara Untuk jalbun nafak Makanya Salah satu ni'mat yang Allah berikan kepada orang Quraish Adalah Mereka mudah Pindah dari tempat ke tempat Negeri ke negeri Melancong Ini ni'mat jalbun nafak Nah Sekarang Apa kewajiban Orang yang mendapatkan ni'mat Sekarang Bapak Ibu Rikmullah ini Sudah perintah dari Allah Bukan hanya untuk Orang Quraish Bukan Tapi untuk kita juga Sama-sama Mengapa? Karena kita semua Bapak Ibu Telah mendapatkan dua ni'mat ini Ni'mat Dan ni'mat jalbun nafak Kita mendapatkan ni'mat Dilindunginya dari berbagai macam bahaya Juga dapat ni'mat Dapat manfaat Makanya Kata Allah Ayu yang mempunyai ni'mat ini Yang mendapatkan ni'mat ini Lakukan langkah-langkah Lakukan kewajiban-kewajiban Sebagai berikut Apa itu kewajiban orang yang mendapatkan ni'mat? Yang pertama Falyakbudu rabbahazal bait Falyakbudu rabbahazal bait Ayu bersungguh-sungguh Beribadah kepada Allah SWT Yang punya Ka'bah Kita semua Bapak Ibu Rikmullah Mendapatkan bimbingan dari Allah SWT Mendapatkan iman Mendapatkan kekuatan untuk beribadah Ini semua adalah ni'mat dari Allah SWT Makanya Ayu bersungguh-sungguh Beribadah kepada Allah SWT Ibadah secara ritual Bersungguh-sungguh kita banyak berdikir kepada Allah Bersungguh-sungguh kita solat Bapak Ibu Rikmullah Jangan menjadi orang malas Jangan sedikitpun merasa keberatan Untuk kita mentaati Allah SWT Ayu bersungguh-sungguh Berapa sih Berapa sih Capeknya Kayak apa sih capeknya Ayu jangan sampai Ada orang berlah-lah berangkat Mencari nafkah Sampai ke luar negeri Sampai lintas negara Masya Allah luar biasa Nah ini hanya ke masjid Berapa sih capeknya Ini hanya ke majlis taklim Seperti apa sih capeknya Ini hanya bersungguh-sungguh sabar sebentar Mencari ilmu Kayak apa sih capeknya Ada orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 Untuk cari nafkah Nah ini Masya Allah Bapak Ibu Rikmullah Kita Alhamdulillah Ayu kita bersungguh-sungguh Menggunakan kesempatan ini Untuk mentaati Allah SWT Ini semua apa? Ibadah Jadi hidup kita untuk ibadah Kalau kita semuanya untuk ibadah Bapak Ibu Rikmullah Orang yang hidupnya untuk ibadah Maka tidak akan berbuat dosa Mengapa banyak orang berani berbuat dosa? Karena dia lalai Sehingga dia tidak ingat bahwa hidupnya untuk ibadah Tidak mungkin Ada orang ditanya Pak mau kemana keluar? Mau ibadah Ibadah apa? Berzina Tidak ada Tidak mungkin Orang yang hidupnya untuk ibadah Pasti tidak akan melakukan perbuatan maksiat Mau kemana Pak? Ya ibadah Ibadah apa? Korupsi Tidak mungkin Orang yang hidupnya untuk ibadah korupsi Tidak mungkin Tidak mungkin Makanya Banyak orang salah paham Disangkanya ibadah itu Hanya urusan di masjid Hanya urusan sholat Tidak Banyak orang Pas di pasar Tidak ibadah Mengapa? Menipu Yang dijual barang-barang haram Yang dijual barang-barang rusak Menipu Membuat orang ketipu Membuat orang rugi Apalagi sekarang lagi musim Pasar online Banyak sekali yang kita beli ternyata barang rusak Bukan benar Bukan yang kita inginkan Makanya Bapak Hukumullah Kalau kita ikut terlibat Jualan online Kita harus siap Untuk Memastikan bahwa Jika barang ini Tidak memuaskan Boleh dikembalikan Dan kembalikan uang itu Biar kita tidak makan harta Haram Jadi Kita jangan kemudian Bebas begitu saja Tidak Karena apa? Karena seharusnya Jual beli itu kan Ada ijab kabulnya Ini barangmu Ini mana? Ini uangmu Kita ambil Sudah setuju? Setuju Online tidak sanggup begitu Kecuali kita memberikan komitmen Komitmen bahwa apa? Jika barang yang anda beli Tidak memuaskan anda Kembalikan Dan 100% Kami kembalikan uang anda Baru jadi halam Tapi ketika ternyata sulit mengembalikan Maka dia makan barang haram Makanya Ini juga termasuk bagian daripada Ibadah Ibadah ini kita berhati-hati Jangan sampai yang kita makan itu haram Apalagi sekarang Pak Ibu Rukumullah Lagi banyak sekali Makan-makanan yang campurannya Sudah banyak yang haram Makanya kalau kita beli makanan Di mal Misalnya Lihat kandungannya apa Karena kalau terlanjur Disitu ada campuran-campuran yang haram Nanti Bapak Ibu pas makan Jadi males Males baca Quran Males sholat Males dikir Di rumah maunya tidur aja Maunya main-main aja Tidak ada isinya sama sekali Berpahala Tidak ada Kenapa? Yang dimakan haram Karenanya kata Nabi Dalam sebuah hadis Nanti di akhir zaman Ini kita sudah di akhir zaman Orang-orang bingung Tidak bisa membedakan Mana makanan yang halal Mana makanan yang haram Akhirnya apa? Dia khawatir-khawatir Apa yang dia makan Akhirnya dia tidak mau beli Di mana-mana Dia langsung lari ke hutan Lari ke ladang-ladang Dia nanam apa Yang dia ingin makan Akhirnya apa? Dia makan apa yang dia tanam Dan dia minum apa yang dia gali Karena ingin menjaga dirinya Dari barang-barang haram Sebab ini sudah terlalu banyak syubhad Di sekitar kita Begitulah Bapak Alikmullah Orang yang hidupnya ibadah Maka dia berhati-hati dari yang haram Berhati-hati jangan sampai Solatnya terlambat Berhati-hati jangan sampai Wuduknya salah Berhati-hati jangan sampai Dia tidak memberikan Kewajibannya untuk orang lain Ketika diberi kelebihan Rizki oleh Allah Dia punya kewajiban Membantu orang lain Maka berhati-hati Karena apa? Hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berhati-hati jangan sampai Melihat yang Allah haramkan Berhati-hati jangan sampai Lidahnya Berkata-kata kasar Menyakiti orang lain Menyakiti istri Menyakiti suami Menyakiti anak Menyakiti tetangga Semua itu harus berhati-hati Kata-kata ini Banyak kata Nabi Rubba kalimatin Yadkhulu bihan nor Banyak orang masuk neraka Karena satu kalimat Yang dia ucapkan dengan lisannya Perhatikan Ini semua Kalau kita mencari Untuk ibadah Kita berhati-hati Jangan sampai Tangan ini Membunuh orang lain Jangan sampai Kaki ini Melanggar ke tempat-tempat dosa Ini semua Merupakan untuk ibadah Faliya'budu Rabbahadalbaid